Subdi 3 Unit 5 Reskrimung Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua orang tersangka dugaan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Bekasi. Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono mengatakan kedua tersangka yang dalam menjalankan aksi menggunakan sepeda motor berboncengan ini kemudian mencari korban yang sedang lengah dengan sasaran barang bawaan seperti handphone maupun tas di mana para tersangka melakukan aksinya mulai pukul 19 malam hingga tengah malam. Ada pun barang bukti yang berhasil disita antara lain satu unit handphone dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dan atas perbuatannya kini kedua tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjaraan. Yang tersangkutan menggunakan motor kemudian dia gantian menjadi pilotnya gantian siapa yang ada di depan gantian. Dan sasarannya adalah masyarakat yang menggunakan sepeda motor yang sedang memegang handphone. Jadi memegang handphone. Jadi masyarakat yang naik motor memegang handphone. Jadi mudah untuk dijambret. Mudah untuk dijambret. Jadi tersangka Rahul dengan Imam ini mengakunya baru empat kali. Baru empat kali melakukan penyamberikan yang lokasinya di daerah Bekasi. Empat kali. Jadi yang bersangkutan operasinya pada malam hari. Di sekitar antara jam 18 sampai jam 0.00 ya di sana. Itu di situ. Dan barang bukti ada motor ya. Motornya dengan handphone. Handphone yang milik kurban. Dari Jakarta tim ikutan Triberata TV. Salam Triberata. Dari Jakarta tim ikutan Triberata.